Berikut adalah, Draw Perempat Final Indonesia Master 2024 Tunggal Putra Pertandingan perempat final Indonesia Master akan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV Di perempat final Tunggal Putra, Lei Lansi dari China akan melawan pemain Denmark, Anders Antonsen Head-to-head kedua pemain adalah 0-0 Sementara itu, Kiran George dari India akan melawan pemain Thailand, Kun Lafut Fititsan Head-to-head kedua pemain adalah 1-1 Di perempat final lainnya, Loh Ken Yu dari Singapura akan melawan pemain Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting Pertandingan Loh Ken Yu melawan Ginting merupakan match ke-7 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Head-to-head kedua pemain adalah 2-5 untuk keunggulan Ginting Dan Li Zijia dari Malaysia akan melawan pemain Kanada, Brian Yang Head-to-head kedua pemain adalah 5-0 untuk keunggulan Li Zijia Tunggal Putri Di perempat final Tunggal Putri, Gao Fangji akan melawan sesama pemain China, Wang Ziyi Head-to-head kedua pemain adalah 1-0 untuk keunggulan Gao Fangji Di pertandingan lainnya, He Bing Jiao juga akan melawan sesama pemain China, Han Yue Head-to-head kedua pemain adalah 7-0 untuk keunggulan He Bing Jiao Sementara itu, Gregoria Mariska Tunjung akan melawan pemain Jepang, Nozomi Okuhara Pertandingan Gregoria melawan Nozomi merupakan match ketiga di court 1 Dan dimulai sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Barat Head-to-head Gregoria dengan Nozomi adalah 2-4 untuk keunggulan Nozomi Okuhara Dan Rachanok Intanon akan melawan pemain Jepang, Natsuki Nidaira Head-to-head kedua pemain adalah 0-0 Di perempat final Ganda Putra, Daniel Lutgat, Mads Vestergat Akan melawan wakil Indonesia, Leo Roli Karnando, Daniel Martin Pertandingan Leo Daniel merupakan match keempat di court 1 Dan dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat Head-to-head kedua pemain adalah 0-0 Sementara itu, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto Akan melawan sesama wakil Indonesia, Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana Pertandingan ini merupakan match ke-6 di court 2 Dan dimulai sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat Head-to-head kedua Ganda Putra adalah 6-2 untuk keunggulan Fajar Rian Di perempat final lainnya, Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani Akan melawan wakil China, Liu Yuchen O Suanyi Pertandingan Sabar Reza merupakan match ke-8 di court 2 Dan dimulai sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat Head-to-head kedua Ganda Putra adalah 0-0 Dan para Nyuka Osamaang, Warapol Tong Sanga Akan melawan Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen Head-to-head kedua Ganda Putra adalah 0-0 Di perempat final Ganda Putri, Liu Yuenmei, Liu Suansuan Akan melawan Jongkol Pan Kitit Harakul, Rawinda Prajongjai Sementara itu, Zhang Sukxian, Zheng Yu Akan melawan Maiken Fruergat, Sarah Tigesen Di perempat final lainnya, Pe Arli Tan, Tina Ahmurali Taran Akan melawan Liu Seng Su, Tan Ning Dan Lani Triamayasari, Ripka Sugiyarto Akan melawan wakil Belanda, Deborah Gile, Ceril Seinen Pertandingan Lani Ripka merupakan match ke-3 di court 3 Dan dimulai sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat Head-to-head kedua Ganda Putri adalah 0-0 Ganda Campuran Di perempat final Ganda Campuran, Zheng Siwei, Huang Yakyong Akan melawan wakil Malaysia, Tan Qian Meng, Lai Peijing Sementara itu, Kim Won Ho, Jong Na Eng Akan melawan wakil Belanda, Robin Tabeling, Selena Pieck Di perempat final lainnya, Jiang Zenbang, Wei Yaksin Akan melawan pasangan Jepang, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito Dan Rehan Naofalkus Haryanto, Lisa Ayuku Sumawati Akan melawan pasangan Denmark, Jesper Tov, Clara Graversen Pertandingan Rehan-Lisa merupakan match ke-2 di court 2 Dan dimulai sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat Head-to-head kedua Ganda Campuran adalah 0-0 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.